Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel HMTU Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat walafiat ya Kali ini kita akan belajar bareng-bareng Tentang 5 langkah setelah install ulang Windows Apa saja yang akan kita lakukan setelah kita belajar menginstall Kemudian setelahnya itu apa yang akan kita lakukan Ada 5 trik dan 5 langkah yang harus teman-teman lakukan Pengen tahu caranya? Simak video ini sampai habis Oke teman-teman Mencarikan driver laptop atau komputer Jadi teman-teman seandainya sudah menginstall Windows yang teman-teman miliki Atau komputer atau laptop yang teman-teman punya Teman-teman harus langkah awal adalah mencarikan driver pada laptopnya Caranya kita klik menu start ya Klik menu start Kemudian kita masuk di file explore Kalau pada Windows 10 ya Kita masuk di sini Kemudian teman-teman masuk di disk PC Untuk Windows 10 Kalau Windows 7 atau Windows Vista atau Windows XP My Computer ya Kemudian masuk di disk PC Selanjutnya teman-teman klik kanan Pada disk PC Selanjutnya kita masuk di manage Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini Teman-teman masuk di device manager Di sini ya teman-teman ya Dari sini Seandainya teman-teman awal instalasi sebuah Windows Pada komputer atau laptop Otomatis di sini banyak teman-teman Akan muncul tanda seru lah seperti ini Nah seperti ini kan ada tanda sendirunya Jadi memang sengaja saya tadi uninstall Sebagai contoh ya Jadi ini Tampilan dari audio sampai universal serial bus Controller ini Adalah Semua aplikasi bawaan laptopnya Jadi teman-teman Langkah pertama Wajib Menginstall yang teman-teman perlukan Entah itu di sini ada VGA Yang di komputer Kemudian entah itu keyboard Entah itu Intel ini Grafiknya Kemudian entah itu apa ya Kalau ini otomatis ya Entah itu display adapter Oh ini yang VGA teman-teman ya Kalau ini untuk komputernya adalah Operating systemnya Sorry teman-teman Entah itu Wi-Fi nya Wi-Fi ya Ini network adapter Ini awalnya tidak mungkin ada Ketika awal mula Instalasi laptopnya Atau komputernya teman-teman Itu rekam pertama ya Jadi teman-teman Seandainya muncul tanda seru Di sini Jadi teman-teman itu Seperti ini Teman-teman itu diminta Menginstall drivernya Sesuaikan dengan Windows yang teman-teman install Oke teman-teman Caranya bagaimana Teman-teman seandainya tidak punya Drivernya Teman-teman tinggal download aja Sesuaikan dengan Merak dan tipe laptopnya Oke teman-teman Oke ya Sebagaimana video yang Saya sebelumnya Ada cara melihat Tipe dan merk laptop Itu ya Oke Itu langkah pertama Kita close Teman-teman Wajib mematikan Windows update Untuk Windows 7 Atau Windows XP Atau Vista Dan untuk Windows 8 Dan Windows 10 Teman-teman wajib Mematikan Windows update Dan Windows defender Gitu ya Apalagi Windowsnya yang bajakan Wajib dimatikan Dimanakah letaknya Sama Ini close ya Sama Caranya Kita klik kanan Menu start Kemudian masuk di File Oh sorry Gini aja Klik pada menu start Kemudian teman-teman Masuk di sini menu Selanjutnya Masuk di bacaan setting Ya Oke Atau kalau tidak sama Dengan punya saya Windowsnya Teman-teman cari Di bacaan setting Di Windows 10 nya Oke Masuk di bacaan setting Selanjutnya teman-teman Di sini ada bacaan Windows update Ini Di sini Untuk mematikan Windows update Sebagaimana video saya Yang sebelumnya Caranya Kemudian Di bawahnya Ada Windows defender Itu Kita offkan 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 Semuanya yang on Di offkan Itu langkah kedua Oke teman-teman Seperti itu Kita close Langkah ketiga Mematikan Firewall Windows Gitu ya Dimanakah firewall Langkahnya sama Klik kanan pada menu start Kemudian masuk di File explore Selanjutnya Teman-teman Masuk di Control panel Ya Control panel Kemudian Teman-teman Masuk di System And security Kita klik Teman-teman Cari bacaan Windows Firewall Ya Kita klik Kemudian Teman-teman Masuk di Change Notification Setting Dari sini Awalnya seperti ini Awal mulanya Oke Teman-teman Pindahkan ke Turn off Windows Firewall Oke Kemudian Sama di bawah Juga sama Turn off Windows Firewall Gitu ya Teman-teman ya Silahkan cek Masing-masing Pada windowsnya Untuk pengguna Windows 10 Atau windows yang lain Kalau Settingannya Masih default Pasti Firewallnya Akan hidup Oke Kita oke Itu langkah ketiga Kita close Langkah keempat Aktifasikan Windowsnya Dimanakah Kita akan melihat Aktifasinya Sebagai mana Video saya sebelumnya Atau Kita klik kanan Pada menu Start Kemudian masuk Di file Explore Selanjutnya Untuk pengguna Windows 8 Dan Windows 10 Masuk di Disk PC Kemudian Klik kanan Disk PC Kemudian Properties Baik Pengguna Windows Original Atau Windows Bajakan Wajib Mengaktifkan Windows Aktifasan Seperti ini ya Ini punya Saya sudah aktif Jadi Punya teman-teman Yang merasa Masih belum Diaktifasi Silahkan Aktifasikan Untuk Masternya Teman-teman Lihat video saya Yang sebelumnya Itu langkah Keempat Teman-teman Kita close Langkah Terakhir Langkah Kelima Teman-teman Silahkan Install Aplikasi Yang Teman-teman Perlukan Oke Seperti ini Kita contohkan Diklik Mustad Kemudian All program Disini Kan banyak Aplikasi Silahkan Teman-teman Instalkan Aplikasi Yang diperlukan Entah Itu Office Ini ya Yang biasa Digunakan Yang di dalamnya Ada Access Ada Excel Ada PowerPoint Ada Word Dan lain sebagainya Ya Kemudian Install juga Sebuah Apa PDF Reader Atau Apa Aplikasi Untuk Membuka File PDF Instal Juga Sebuah Aplikasi Pemutar Musik Dan lain Sebagainya Itu ya Teman-teman Itu Lima Langkah Ketika Sudah Selesai Instalasi Sebuah Windows Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Komentar Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan 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 Pertanyaan